Sistem drainase di Indonesia masih sangat buruk Ini berbeda dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia Di negara-negara itu, walaupun bukan jalan tol Jalan-jalan biasa, jalan-jalan kampung Itu asfalnya sangat berkualitas High level lah Berbeda dengan kondisi jalan di Indonesia Yuk Mamin kembali lagi bersama saya Rian Dai Oke kawan, bagaimana kabarnya? Sehat, mudah-mudahan sehat selalu Dan yang punya hutan, semoga segera lunas utangnya Yang belum punya jodoh, semoga segera dapat jodoh kawan Amin Oke kawan, buat kalian yang bergabung Kini alangkah baiknya tekan-teman subscribe Dan nyalakan tanda loncengnya Dan juga ikuti sosial media saya Ada Facebook, IG, dan TikTok Oke kawan, ini video kali ini saya akan membahas Kenapa asfal Indonesia jelek dan tidak semulus Di Malaysia kawan dan di luar negeri kawan Jadi si abang ini bakalan membahas Dan membagikan pengetahuannya kepada kita semua Alasan asfal Indonesia dan asfal Malaysia itu sangat jauh berbeda kawan Oke, kita bakalan simak saja pilihnya kawan Dan sebelum menyimak, saya hanya mengingatkan lagi Kepada kalian Hanya orang bodoh kawan Hanya orang yang otaknya ketinggalan di WC Yang menonton 1 menit, 2 menit lalu berkomentar kawan Itu itulah ciri-ciri orang bodoh kawan Ciri-ciri orang yang otaknya ketinggalan di WC kawan Itu dengan menonton 2 menit, 2 menit lalu berkomentar kawan Usahakan kalau nonton video itu sampai full Biar kalian tidak gagal Kalau kalian punya otak Tapi kalau kalian yang tidak punya otak Yang otaknya ketinggalan di WC Jangan nonton lah Jangan nonton dan jangan berkomentar lah Ini mah khusus orang-orang yang punya otak Kawan yang bisa mencerna Kalau tidak punya otak atau otaknya Kalau otaknya ketinggalan di WC Pakai dulu kawan baru menonton video ini Biar kalian tidak panas lah intinya kawan Kenapa? Ya iya itu kawan Sorry, sorry, sorry Saya bukan ngeledek kawan Tapi saya menghina Bukan menghina lagi Itu puasan saya Saya hanya ngomongin kenyataan kawan Itu banyak sekali pokoknya orang-orang yang kayak gitu kawan Yang nonton video 1 menit, 2 menit lalu berkomentar kawan Nah jangan lah, jangan kayak gitu kawan Jangan dibiasakan membodohi diri lah Membodohi diri kita sendiri kawan ya Orang pinter dimana-mana Orang pinter Orang jenius semua di negara Indonesia itu dengan membaca kawan Dengan menonton sampai pulsi Sekarang enak bisa menonton Gak usah membaca Tinggal menonton aja sampai akhir Udah gitu aja kawan Orang pinter juga gak bakalan jadi pinter Kalau membaca bukunya setengah-tengah Gak bakal kawan Jadi kalian Orang yang merasa pinter kawan Aduh Yang bodoh yang merasa Orang bodoh yang merasa pinter Baru nonton semenit juga Semenit, dua menit Baru bisa menyimpulkan Kan itu orang Gimana kawan Orang pinter aja sebelum menyimpulkan Itu dilatuh semuanya Baru bisa menyimpulkan Ini kalian orang bodoh Yang aku pinter Perlu nonton satu menit, dua menit Belum Kelihat intis harinya Belum kelihatan Belum kerasa intis harinya Udah berani berkomentar Karena akhir Pinter sekali anda ini kawan Adalah orang-orang yang gitu kawan Oke Kita simak saja videonya bersama-sama Nanti kita komentari di akhir video bareng-bareng kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wajibkan Apa kabar semuanya sobat Dimanapun anda berada Tidak Saya bisa mencapai anda Untuk berdiskusi Serta membahas hal-hal yang menarik di dunia ini Untuk anda yang baru menemukan channel ini Saya ucapkan terima kasih Dan mudah-mudahan channel ini Bisa memberikan manfaat kepada anda semua Amin Yang pernah menonton film luar negeri Ya pasti pernah menonton lah Pernah Entah itu Hollywood Entah itu film Asia Bahkan film-film dari Bollywood Nah yang menarik adalah Biasanya di setiap tayangan Atau adegan-adegan di film-film yang dari luar negeri itu Biasanya tidak luput dari yang namanya jalan raya Nah jalan raya yang ada di luar negeri itu Ternyata bagus-bagus Mulus-mulus dan tidak seburuk Dalam tanda kutip di negara kita Yaitu Indonesia Nah pada episode kali ini Ini sebenarnya episode ini mungkin Sebagai kritikan ya Atau mungkin sebagai Ya pelam Akhir istilahnya Ungkapan-ungkapan Ungkapan Bahwa jalan yang ada di Indonesia itu Banyak sekali yang bermasalah Terutama dalam Kenapa Banyak lubang-lubangnya Nah pada episode kali ini Mari kita bahas Kenapa sih Aspal atau jalan yang ada di Indonesia itu Waktunya sih sangat buruk Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini Ayo kita belajar bersama Jangan skip videonya Dan ayo kita paper Saya buka Biar kalian Tetap dipergerakan dengan Mungkin dulu ya apa fungsi utama dari jalan raya tentu fungsi utama dari jalan raya adalah untuk menghubungkan dan memberikan akses dari satu daerah ke daerah yang lain dengan adanya jalan raya atau jalan-jalan yang lain kita bisa membuat sebuah mobilitas dan kita bisa beraktifitas kemudian kita bisa membantu dalam logistik ataupun pengiriman-pengiriman dan seterusnya nah di jalan itu biasanya ada sebuah proses yang namanya penaspalan apa yang disebut dengan aspal secara umum aspal itu adalah bitumen atau hidrokarbon yang bersifat mengikat kemudian biasanya warnanya hitam pekat kemudian biasanya jalan-jalan yang akan diaspal itu biasanya biasanya lagi akan direview dulu misal kontur jalannya seperti apa kemudian tekstur jalannya seperti apa kenapa demikian karena dengan adanya review atau setidaknya studi awal akan membantu para kontraktor atau para pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah jalan raya yang berhubungan dengan kementerian PUPR itu bisa membuat sebuah terobosan atau sebuah analisis apa yang kira-kira akan dilakukan atau diberlakukan di jalan tersebut agar tidak menimbulkan kejadian-kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti jalan rusak, jalan mengelupas, jalan berlubang, bahkan ada lubang-lubang yang sangat banyak nah inilah kenapa di Indonesia itu selalu ditemui jalan-jalan atau asfal asfal bahkan jalan tol sekalipun itu ternyata banyak yang berlubang kondisinya hal ini sangat berbeda kontras berbeda jauh dengan negara tetangga kita sebut saja seperti Singapura disana mulus sekali jalannya kemudian ada Malaysia disana juga sangat mulus jalannya kemudian ada Brunei disana juga ya mulus banget dan pastinya kalau dibandingkan dengan negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab Papuah Indonesia tanah jauh iya dalam hal jalan asfal ya tentu video ini saya buat adalah untuk sekedar apanya sekedar ya untapan atau sekedar kritikanlah kepada pemerintah atau pihak terkait agar lebih terkait agar lebih dari bawah itu terkait agar lebih baik di jalan-jalan raya karena biar bagaimanapun jalan raya itu adalah sebuah hal yang sangat urgent kemudian kawan sekali untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan ataupun terjatuh dari asfal karena asfalnya sangat kualitasnya rendah nah apa yang menyebabkan Indonesia mempunyai jalan yang seperti itu atau pengaspalan yang tidak begitu bagus sebetulnya ada tiga faktor kenapa Indonesia memiliki atau menggunakan asfal yang bukan menggunakan istilahnya memiliki kondisi jalan yang tidak begitu bagus dan tidak sebagus di negara-negara tetangga yang sudah saya sebutkan tadi itu secara umum ada tiga hal kenapa jalan di Indonesia tidak bagus-bagus amat tidak mulus-mulus amat tetapi tiga hal inilah yang akibatnya sangat besar dan berdampak sangat signifikan kepada perkembangan kondisi pengaspalan jalan di Indonesia yang pertama di Indonesia itu masih memiliki musim hujan yang dengan intensitas lebat hal inilah yang mempengaruhi kondisi jalan di Indonesia itu memiliki kelembaban yang rata-rata sama dengan negara-negara tetangga yang beriklim tropis seperti Singapura Brunei Malaysia Thailand dan lain sebagainya tetapi kalau di Indonesia itu kenapa walaupun masih direview apa walaupun sudah direview sebelumnya bagaimana pembangunan jalannya bagaimana pembangunan asfalnya kenapa masih seperti itu ya karena mereka dalam tanda kutip itu dikerja target sehingga tidak optimal pengerjaannya iya benar kawan-kawan jalan asfal ini selesai dalam waktu dua bulan misalkan jadi selama satu bulan pertama barangkali itu bisa direview kemudian bisa bertanya apa saja kendala-kendalanya kepada masyarakat sekitar karena satu daerah dengan daerah yang lain di Indonesia kan dipisahkan dengan pulau-pulau sehingga perlu yang namanya review lebih awal kepada jalan-jalan atau kondisi-kondisi masyarakat di sekitar jalannya akan dibangun itu karena biar bagaimanapun iklim tropis di Indonesia atau musim hujan di Indonesia itu kan memang lebat sekali bahkan di beberapa daerah sering kebanjiran sehingga review atau setidaknya review awal review pertama itu sangat diwajibkan untuk mengetahui kondisi masyarakat kondisi kebiasaan masyarakat ataupun kondisi-kondisi jalan dan kontur jalan itu biar lebih optimal lagi sehingga ketika pengasfalan tidak terjadi lubang dimana-mana tambah lagi tambah lagi dan tambah lagi itu hal yang pertama hal yang kedua kenapa asfal di Indonesia itu sangat jelek adalah banyaknya eh kendaraan-kendaraan yang bersifat logistik itu kelebihan muatan bahasa bahkan banyak sekali kita temui di jalan-jalan raya itu ada mobil pickup yang kelebihan muatan mobil ceri yang dijadikan pickup kemudian kelebihan muatan selalu dipaksakan lewat jalan selalu dipaksakan lewat asfal bahkan asfal yang baru dibangun sekalipun baru diproses itu masih maksa dilewati kan kita sering menemukan kan di Indonesia itu banyak sekali kendaraan-kendaraan logistik yang lalu-lalang biasanya di malam hari nah kemudian karena over dimension nah jadi kendaraannya itu melebihi kapasitas melebihi tonase kemudian aspalnya itu menjadi istilahnya menjadi tergenjot ya tergenjot oleh kendaraan-kendaraan yang besar itu sehingga mengakibatkan kondisi jalannya berpotensi untuk rusak walaupun sudah di aspal berkali-kali nah tetapi di luar negeri menariknya banyak sekali kendaraan-kendaraan logistik yang tidak over dimension kenapa karena disana ketika mereka membawa logistik yang begitu banyak logistik yang begitu berat mereka akan dan mengganti dengan kendaraan yang memang saiznya sama dengan jumlah logistiknya karena memang tonasinya disana sudah disesuaikan dan yang terpenting adalah di negara-negara lain itu taat aturan itu yang terpenting karena kalau tidak taat aturan sadar aturan ya repot juga ya selalu tambal dimana-mana tambal sini tambal sana apalagi kalau memasuki musim hujan wah itu sangat rentan sekali untuk terjadi kerusakan pada jalan-jalan nah kemudian faktor yang ketiga adalah sistem drainase di Indonesia masih sangat buruk ini berbeda dengan negara-negara tetangga seperti Brunei seperti Singapura Malaysia di negara-negara itu walaupun bukan jalan tol jalan-jalan biasa jalan-jalan kampung itu aspalnya sangat berkualitas high level lah berbeda dengan kondisi jalan di Indonesia dimana banyak sekali ditemui lubang-lubang belum lagi kita masih harus berurusan dengan banyaknya polisi tidur belum lagi kita masih harus berurusan dengan drainase atau orang-orang yang buang sampah sembarangan sehingga mengakibatkan sistem drainasenya itu terganggu apalagi di jalan-jalan raya sekarang khususnya di Pantura banyak sekali SPBU-SPBU yang dibangun di pinggir jalan kemudian SPBU-nya menutupi drainase yang sudah disediakan akhirnya hal ini seabrak masalah ini itu membuat drainase di Indonesia yang ditambah lagi dengan masyarakatnya yang tidak mau diatur susah diatur kemudian pula hidup bersihnya juga tidak sadar dengan lingkungan akibatnya adalah drainasenya ya seperti itulah kondisinya drainasenya ya jelek karena kondisi-kondisi yang seperti itu yang mengakibatkan asfal atau jalan yang ada di Indonesia itu sangat buruk kalau kita bergedara di mana gitu kan itu kita selalu menemukan lubang bahkan kalau di luar negeri kan ada istilahnya highway atau jalan besar itu berbeda dengan jantol di luar negeri itu jalan-jalan kampung ya bagus asfalnya nggak main-main sehingga memang ya ya ditambah lagi dengan masyarakat di sana juga sadar ya artinya sadar akan lingkungan drainasenya juga bagus kemudian masyarakatnya itu juga gampang diatur berbeda dengan masyarakat sini ya tapi saya tidak mengatakan semua tapi rata-rata memang begitu masyarakat kita kan suka buang sampah sembarangan kemudian buang putung rokok sembarangan ngebangun ngebangun polisi tidur banyak sekali bahkan sangat tinggi polisi tidurnya ya daripada kita membangun itu mari kita sadar diri bahwa biar bagaimanapun kondisi jalan itu harus diperbaiki salah satunya adalah ya mindset kita harus diperbaiki tentang kesadaran lingkungan salah satunya adalah jangan buang sampah sembarangan kemudian drainasenya diperbaiki dan kemudian kementerian terkait itu bisa mereview lebih bagus lagi dan lebih maksimal lagi agar tidak terjadi penambalan ya ya biasanya kalau penambalan itu 2x24 jam agar bisa membuat aktivitas kendaraan itu menjadi lancar ya mungkin barangkali itu saja ya video kali ini saya buat mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua setidaknya bisa lebih mencintai lagi asfal-asfal atau jalan-jalan yang ada di sekitar kita untuk tidak membuang sampah sembarangan untuk tidak membangun polisi tidur sembarangan dan seterusnya jangan lupa kalau ada komentar silahkan kita berdiskusi di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya mudah-mudahan tidak baper wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi itulah ada tiga alesannya kawan jalan asfal atau asfal Indonesia itu jelek ada tiga tadi alesannya kawan bisa tiba kalian banyak berkomentar kawan karena saya udah terlalu banyak berkomentar tentang jalan lain ini kawan biar kalian saja yang berkomentar kawan di kolom komentar apakah setuju dengan PC abang ini dengan video ini apakah tidak kalau setuju tinggal tulis saja di kolom komentar kalau tidak setuju tinggal tulis saja di kolom komentar kawan ya kawan mungkin videonya sampai sini dulu dan buat kalian yang mau punya video dan ingin di reaction kirim saja videonya ke sosial media saya kawan kita sekali lagi kita bertemu lagi di video selanjutnya sekali lagi subscribe yang ini biar kalian bagi dan nyalakan tanda loncengnya biar kalian selalu bagi bye bye